Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah sore hari ini Kita berjumpa lagi Dalam program Ramadan Terbaiku Kerjasama Departemen Terbiah Wa Da'wah Rabi Tuhalawiyah Dengan saluran da'wah Kecintaan kita semuanya Nabawi TV Insyaallah di sore hari ini Kita akan mengangkat suatu tema Yaitu rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebenarnya ini satu Pembahasan yang luas Dan satu pembahasan yang lebar Enggak cukup waktu Apabila hanya 15 menit 20 menit Untuk menceritakan ini semuanya Namun setidaknya Kita akan menggambarkan Poin-poin penting Yang terjadi Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu mengelola rumah tangga beliau Jadi Kita akan belajar bersama Setidaknya nanti Kita akan belajar dari Tiga sudut pandang Yang pertama Bagaimana Nabi Muhammad Bermu'asyarah Berperilaku Bersikap kepada istri-istri beliau Itu poin yang pertama Yang kedua adalah Bagaimana Nabi Muhammad Mendidik istri-istri beliau Agar menjadi Wanita-wanita teladan Umahatul mu'minin Ibunya orang-orang yang beriman Yang ketiga Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menyelesaikan Konflik-konflik yang terjadi Di dalam rumah tangga beliau Ini adalah Pembahasan Yang akan kita kemukakan Di sore hari Yang penuh dengan berkah ini Yang pertama Sebelum kita Mengkaji lebih lanjut Kita semuanya itu Harus mengikuti Nabi Allah Ta'ala berfirman Laqadda'kana lakum Fi Rasulillahi Uswatun Hasana Ilah akhir ayat Sesungguhnya Bagi kalian semuanya Dalam sosok Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terdapat Uswatun Hasana Apa sih Uswatun Hasana itu? Suri tauladan yang bagus Sekarang ini yang banyak Maw'idhutul Hasana Tapi kalau Nabi Muhammad Bukan hanya sekedar Maw'idhutul Hasana Namun beliau juga Uswatun Hasana Apabila nasihat itu Berupa sesosok manusia Maka nasihat tersebut Adalah sosoknya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'ali Wasallam Nabi Sallallahu alaihi wasallam Adalah orang yang paling Menjalankan perintah Allah Ta'ala Ketika Allah Ta'ala Berfirman dalam Ayat Suci Al-Quran Wa'asyuruhunna Bilma'ruf Dan Pergaulilah Istri-istrimu Dengan ma'ruf Ma'ruf itu Satu kalimat Yang di dalamnya Tercakup Semua kebaikan Artinya Perlakukanlah Istri-istrimu Dengan Dengan baik Maka sosok Yang paling Mengamalkan Firman Allah Ta'ala Tersebut Ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Begitu juga Beliau juga menyampaikan Dalam sabda beliau Khayurukum Khayurukum li'ahli Wa'ana Khayurukum li'ahli Yang terbaik Di antara kalian Yang terbaik Di antara kalian Itu adalah Yang terbaik Kepada istrinya Dan aku Adalah yang terbaik Di antara kalian Kepada Keluarga ku Begitu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu memiliki Sebelas orang istri Yang dua Itu wafat Sebelum wafatnya Nabi Yaitu Sayyidah Khadijah Bintu Khwailid Dan Sayyidah Zainab Sedangkan yang sembilan Itu Ada Ketika wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan nama-namanya Udah masyur ya Seperti Sayyidah Tuna Aisyah Putrinya Abu Bakar As-Siddiq Hafsah Putrinya Sinaumar bin Khotab Saudah Kemudian Setelah itu Zainab Bintu Cahas Dan setelah itu Juga ada Umm Salama Ada Umm Habib Baharumlah Bintu Abu Sufyan Maimunah Bintu Harith Juwairiyah Ada Sofia Jadi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu Istri-istri beliau itu Betul-betul macam-macam Ada istri beliau Yang usianya Itu lebih tua Dari Nabi Nabi itu Pernah menikah Dengan perempuan Yang lebih tua Usianya dibandingkan beliau Nabi pernah Menikah Dengan perempuan Yang usianya Jauh lebih mudah Dibandingkan beliau Nabi menikahi Putri Sohabatnya Dan jangan lupa Nabi juga Menikahi Putri musuhnya Abu Sufyan itu Musuhnya Nabi Mas Islam itu Baru belakangan Putrinya Putrinya itu Menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Anda bisa bayangkan ya Bagaimana luhurnya Akhlak Nabi Sampai-sampai ini Putri dari musuhnya itu Menjadi istri beliau Itu akan menunjukkan Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu Kalau sulat subuh Beliau itu duduk di musallahnya Tempat salatnya Itu masyarakat duduk ada di Sekitar beliau Sampai kapan Sampai terbitnya matahari Setelah-selah subuh ya Sampai terbitnya matahari Beliau duduk dengan para sahabat Setelah beliau duduk Dengan para sahabat Beliau mendatangi istrinya Satu persatu Mengucapkan salam Dan mendoakan Romantisnya Nabi Setelah itu Di giliran mana Beliau harus pernah Di hari-hari itu Beliau tinggal Ada di sana Begitu Kemudian Itu yang beliau lakukan Ketika pagi hari Menjawabkan salam Doa Ya mungkin Ada diskusi Ngobrol sebentar lah Begitu Bahasa-bahasa Say hello Begitulah Ketika sore hari Beliau juga sama Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jika beliau itu selesai Mengerjakan salat asar Beliau mendatangi istrinya Kemudian setelah itu Permesraan dengan Salah satu-satu Di antara istri-istri beliau Jadi kalau yang pagi hari Itu salam Doa Say hello Begitu Tapi kalau yang sore hari Beliau itu Permesraan Mencium Berpelukan dengan Istrinya Jadi bisa dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam satu hari Minimal Beliau itu punya Quality time Bersama dengan istri beliau Itu sampai tiga kali Setelah salat subuh Setelah salat asar Dan ketika di malam Hari Itu quality time Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersama dengan istri Istri beliau Masya Allah Luar biasa Jadi Yang orang yang menjadi Istrinya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu gak pernah merasa Kehilangan Nabi Selalu ada Bahwa gak datang Nabi mengucapkan salam Mendoakan Itu bagi istri Itu sudah merupakan Satu hal Yang sangat Menyenangkan hati beliau Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu Di tengah-tengah Kesibukannya Beliau itu setiap malam Itu mesti Menyempatkan Ngobrol Dan kalau Nabi itu ngobrol Dengan istri-istri Beliau Beliau Memposisikan diri Sebagai pendengar Ini penting ini Banyak suami itu Mau ngobrol Sama istrinya Tapi istrinya Seru mendengarkan dia Nabi Muhammad Enggak Nabi Muhammad Ketika ngobrol Dengan istrinya Beliau yang Lebih banyak Menjadi pendengar Begitu Jadi sampai Diriwayatkan itu Pernah suatu ketika Aisyah itu Menceritakan Ada sebelas perempuan Yang janjian Dan ketika itu Mau menceritakan Tentang suaminya Dan tidak akan ada Apapun yang ditutupi Sama sekali Ceritakan Panjang ini cerita Sebelas orang perempuan Cerita kok Ceritakan semuanya Sampai ada Bagian Abu Zara'in Wa Ummu Zara'in Itu yang paling istimewa Kisah Abu Zara'in Dan Ummu Zara'in Maka ketika Selesai Aisyah bercerita Yang panjang Nabi menanggapi Dengan tanggapan Yang sangat indah Kuntuk lagi Ka'abi Zara'in Li Ummu Zara'in Sikapku Kepadamu Wahai istriku Seperti Abu Zara'in Kepada Ummu Zara'in Hanya saja Kalau kisahnya Abu Zara'in Dan Ummu Zara'in Itu terakhirnya Ada perceraian Nabi mengatakan Tapi aku tidak akan Menceraikan kamu Gitu Itu Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Memperlakukan istri-istrinya Mendatangi istrinya Kemudian setelah itu Mendoakan istrinya Setelah itu Membayar Istrinya Untuk permesraan Kemudian setelah itu Beliau juga Mau Menjadi pendengar Terhadap Cerita-cerita Yang dikemukakan Oleh istri-istri Beliau Anda bisa bayangkan Kebaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Bukan hanya Kepada istrinya Yang masih hidup Bahkan Sekalipun Kepada istri Beliau yang sudah wafat Beliau tetap Berperilaku Yang sebaik-baiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Setiap Beliau itu Menyebutkan Tentang Khadijah Maka Bisa menyebutkan Innaha Kehanat Begini Terus seperti itu Tetap Memuji Khadijah Sekalipun Khadijah itu Sudah wafat Begitu Yang pernah suatu ketika Itu Siti Aisyah Siti Aisyah itu masih muda Pencemburu Jadi kalau Anda Mendengar Istri Nabi itu Pencemburu Jangan dimaknai Negatif Cemburunya Istri Nabi itu Termasuk tanda iman Kenapa? Karena mencintai Nabi Termasuk tanda iman Apalagi istrinya Wajar dong Cintanya seorang perempuan Ada Bumbu Cemburu Wajar Tanda keimanan Beliau yang kuat Justru Kalau istri Nabi Tidak pernah Cemburu Aneh Aisyah itu cemburu Ketika Nabi Muhammad Berulang kali Menyebutkan Khadijah Tapi Aisyah mengatakan Ya Rasulullah Engkau ini kan sudah Mendapatkan ganti Yang lainnya Engkau dapet Ganti yang lebih baik Ketika itu Nabi Muhammad Wajahnya memerah Demi Allah Aku belum Allah tidak menggantikan aku Perempuan yang lebih baik Dibandingkan Khadijah Khadijah itu Kod amanat Bi Ith kafaro bi Annas Khadijah itu Beriman kepadaku Ketika masyarakat Mengkafirkan aku Gak ada yang percaya sama aku Kufur sama aku Wasaddaqatni Ith kathabani Nas Khadijah Membenarkan aku Ketika masyarakat Mendustakan aku Bahkan beliau itu Membantuku Wawasadni Bimalihah Ith harmanin Nas Beliau membantu aku Mensupport aku Dengan hartanya Ketika Ketika itu Masyarakat Dalam keadaan Enggak mau Memberikan hartanya Kepada aku Itu adalah Sifat Daripada Khadijah Yang ketika itu Aisyah Setelah mendengar Nabi Wajah Memerah Dan mengatakan seperti itu Kata Aisyah Demi Yang mengutusmu Dengan kebaikan Setelah ini Saya gak mungkin Ngomongin Khadijah Kecuali Pasti yang baik-baik Aisyah Anda bisa bayangkan ya Akhlaknya Nabi Muhammad S.A.W Kepada Istrinya Yang sudah wafat Bisa membuat Cemburu Istrinya Yang masih hidup Itu Puncak Keluhuran Akhlak Rasulullah S.A.W Yang mungkin Yang bisa Kita ungkapkan Ini kan luar biasa Memperlakukan Istrinya yang sudah Wafat Sampai istri Yang masih hidup Lalu bagaimana Beliau dengan istri Yang ada di hadapan beliau Yang berkhidmat Kepada beliau Tentunya Perilaku beliau Itu lebih 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 Baik lagi Itu adalah Bagian yang pertama Yang kita kaji Yaitu Bagaimana Rasulullah S.A.W Itu memperlakukan Istri Istri-istrinya Nabi Muhammad S.A.W Itu Di antara Kebiasaan beliau Juga Anna Nabiya S.A.W Qabbala Ba'adha Nisa'ihi Thumma Khuraja Ila Salah Walam Yata Wadha Kultub Man Hiya Ila Anti Fadha Hikad Jadi suatu ketika Kata Urwah Urwah itu Berikutnya Bada Siti Aisyah Siti Aisyah Nabi Muhammad S.A.W Itu Beliau itu Mencium Istrinya Setelah itu Beliau keluar Untuk mengerja Ketulah Dan beliau itu Tidak berwudu Sebagian Mengatakan Ini khususnya Untuk Nabi Nabi Muhammad S.A.W Itu Kalau Persentuhan Dengan istrinya Itu tidak Membatalkan Wudu Tapi kalau kita Yang mengikuti Madhab Syafi'i Persentuhan Dengan wanita Yang bukan mahrum Dan istri itu Pasti bukan mahrum Karena boleh kita nikahi Mahrum itu artinya apa? Yang haram untuk dini Istri itu Pasti bukan mahrum kita Kita bersentuhan Dengan istri kita Ya kita wajib Untuk berwudu Kalau kita akan Mengerjakan sholat Begitu juga Nabi Muhammad S.A.W Itu Kalau sama istrinya Bahkan Padahal waktu itu Perempuan head itu Sempat agak dikucilkan Nabi S.A.W Itu Beliau Ketika Istrinya Sedang dalam keadaan head S.A.W Meriwayatkan Kuntuk asyribu Wa anaha'idhun Thumma unawiluhu Nabiya S.A.W Faya dha'u fahu Ala maudhi'i Faya shyrib Aku itu minum Dalam keadaan Aku itu Dalam keadaan head Saya itu Tempat minum ini Aku berikan kepada Nabi Maka Nabi Meminum Persis Bibirnya Di bekas Bibirnya Ketika Di bekas Bibirku Ketika Aku minum Romantisnya Rasulullah S.A.W Jadi kalau Istri minum Di bekas Bibir yang ini Di puter Di bekas Bibir Istri beliau Beliau juga Minum dari situ Menunjukkan Akhlaknya Rasulullah S.A.W Bahkan Beliau itu Kadang-kadang Pakai siwak Bekas siwak Yang dipakai Sama istri beliau Ini suami istri Kalau di rumah Tidak usah Sikatnya istri Sini Jadi satu Sikatnya Niru Rasulullah S.A.W Bahkan Juga Nabi Muhammad S.A.W Mengizinkan Istrinya Untuk ketika Ada pertunjukan Daripada Orang-orang Orang-orang Habasyah itu Itu ada pertunjukan Perang Ada pertunjukan Perang Ketika itu Nabi Ada seperti Latihan perang Begitu Maka si Taisyah Mau lihat Ketika itu Ditemani oleh Nabi Muhammad S.A.W Atau menunjukkan Kebaikan Rasulullah S.A.W Bahkan bukan Cuma sama istrinya S.A.W Nabi Muhammad S.A.W Itu Juga Memperlakukan Keluarga istri Dengan baik Ingat-ingat Rasulullah S.A.W Bukan hanya Bersikap baik Kepada istri beliau Tapi juga Beliau bersikap baik Kepada Keluarga-keluarga Dari istri beliau Nabi Pernah bersabda Sesungguhnya Kalian Akan Menaklukkan Mesir Dan disana Itu Kalau kalian sudah Menaklukkan Mesir Kalian harus Berperilaku Yang baik Kepada orang-orang Mesir Kenapa Sesungguhnya Mesir itu Adalah Keluarga Daripada Pasanganku Yaitu Maria Al-Kiptia Yaitu Ibu Daripada Ibrahim Putranya Nabi Muhammad S.A.W Jadi Rasulullah S.A.W Itu Karena menghargai Maria Yaitu Ibu Dari putra Beliau Ibrahim Maka Nabi Muhammad S.A.W Ketiga itu Memasihatkan Kalau kalian Menaklukkan Mesir Perlakukan Orang Mesir Dengan sebaik-baiknya Kenapa Mertuaku Di situ Ipar-ipar Kutu Dari situ Sukunya Pasanganku Dari Dari situ Itu Penghargaan Beliau Kepada Keluarga Daripada Istri-istri Beliau Begitu juga Ketika Seorang istri Beliau Yang dinikahi Setelah perang Bani Mustalik Begitu Perempuan itu Dinikahi Oleh Nabi Muhammad S.A.W Maka Para sohabat Langsung Sekertika Memuliakan Tawanan Tawanan Dari Perempuan tersebut Ini Tawannya Keluarga Perempuan tersebut Semua yang dibebaskan Bahkan Sampai itu Ada ratusan Yang dibebaskan Dari tawanan Karena Setelah seorang Wanita itu Dinikahi Sama Nabi Muhammad S.A.W Itu loh Baiknya Nabi Muhammad S.A.W Kemudian Yang berikutnya Kita Kalau ngomong ini Rasanya Tidak ingin berhenti Ini ya Ini yang penting Ini Nabi Muhammad Itu Pekah Terhadap Perasaan Istrinya Ini penting Ini Karena banyak Sekarang Suami-suami Yang tidak Pekah Rasulullah S.A.W Itu Pekah Terhadap Perasaan Istrinya Beliau Beliau itu Mengatakan Bada Siti Aisyah Ini La'aklamu Iza Kunti Anni Radiyatan Wa Iza Kunti Aliyya Ghazba Nabi Nabi Berkata Siti Aisyah Sesungguhnya Aku itu Tahu Kapan Kamu Lagi Seneng Sama Aku Dan Kapan Kamu Lagi Marah Sama Aku Jadi Pekahnya Rasulullah S.A.W Kata Aisyah Dari mana Taunya Itu Kata Nabi Kalau Kamu Lagi Seneng Sama Aku Kamu Akan Mengatakan La Warabi Muhammad Kalau Sumpah Enggak Demi Tuhannya Muhammad Kalau Sumpah Begitu Tapi Kalau Kamu Lagi Marah Sama Aku Kamu Mengatakan Enggak Demi Tuhannya Ibrahim Begitu Kata Aisyah Ajal Wallah Ya Rasulullah Betul Cuma Aku Tidak Menjauhi Cuma Namamu Tapi Seneng Tetap Seneng Sama Kau Ya Rasulullah Cuma Namamu Aja Yang Tidak Aku Sebut Ya Rasulullah Jadi Rasulullah S.A.W Itu Pekah Terhadap Perasaan Istri Istrinya Gitu Jadi Ketika Istrinya Marah Nabi Tahu Ini Berarti Marah Ketika Istrinya Seneng Nabi Tahu Berarti Ini Istrinya Lagi Seneng Gak Harus Perempuan Itu Gak Harus Mengungkapkan Belak Belakan Begitu Laki Laki Yang Harus Pekah Jadi Kalau Maaf Suami Lagi Di luar Kota Telepon Sama Istrinya Nanya Sama Istrinya Pengen Apa Terus Istri Jawab Gak Pengen Apa Terus Kamu Gak Beli Apa Betul Itu Pengen Sesuatu Cuma Gak Gak Mau Ngomong Gitu Ditanya Kenapa Gak 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 Laki Laki Harus Pekah Berarti Istrinya Sedang Ada Sesuatu Begitu Pekah Itu Penting Laki Laki Harus Pekah Terhadap Perasaan Istrinya Begitu Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Padahal Nabi Ngurusin Pemerintahan Ngurusin Da'wah Nyiapkan Pasukan Perang Nyiapkan Macem-macem Urusan-urusan Penting Tapi Beliau Tidak Melupakan Untuk Menjaga Perasaan Istri Istri Beliau Begitulah Rasulullah S.A.W. Sungguh Ideal Sekali Kehidupan Beliau Nabi Muhammad S.A.W. Itu Sesi yang pertama Bagian yang pertama Yaitu Bagaimana Nabi Muhammad S.A.W. Beliau Berperilaku Akhlaknya Yang mulia Kepada Istri-istri Beliau Yang kedua Adalah Bagaimana Rasulullah S.A.W. Mendidik Istri-istri Beliau Nabi Itu Sering Membangunkan Istri Beliau Untuk Mengerjakan Salat Utamanya Apalagi Bulan Ramadhan Diriwayatkan Bahwasanya Sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad S.A.W. Kalau Sudah Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan Beliau Membangunkan Istrinya Untuk Apa? Untuk Sulat Malam Untuk Zikir Untuk Doa Terakhir Di luar Ramadhan Maka Beliau Membangunkan Istrinya Untuk Mengerjakan Salat Sunnah Kenapa? Karena Salat Sunnah Yang paling Utama Istri Beliau Meriwayatkan Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. Sudah Salat Witir Beliau Membangun Istrinya Gumi Fa'autiri Ya Aisyah Bangun Bangun Salat Witir Ya Aisyah Gitu Rasulullah S.A.W. Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. Itu juga Mengajarin Istrinya Untuk Doa Doa Dan lain sebagainya Pernah Suatu ketika Nabi itu Mendatangi Juwairiyah Di Juwairiyah Itu Ketika Nabi berangkat Salat subuh Sampai Nabi pulang Itu masih Duduk Wiritan Kata Nabi Kamu Mau gak Ta'jari Kalimat Kalimat Ini Kalau kamu Baca Ini Seperti Dikiran Dikiranmu Ini Sepanjang Hari Ini Lebih Utama Kalimat Ini Mau Juwairiyah Gimana Rasulullah Baca Begini Ya Subhanallah Wabihamdi Adada Khalqih Waridha Nafsih Wazinata Arshih Wa midada Kalimati Ini kalimat Kalau kamu Baca Sekali Dengan Dikirmu Yang tadi Lama Itu Lebih Yang mulia Yang mulia Dik Istrinya Untuk Beramal Sesuai Dengan Porsinya Pernah Suatu Ketika Nabi Duduk Sama Aisyah Ada Seorang Perempuan Namanya Hawla Hawla Itu Ibadahnya Luar biasa Bahkan Tiap malam Ibadah Sampai Gak Pernah Tidur Begitu Nabi Dengar Nabi Latan Namulel Gak Pernah Tidur Malam Nabi Kudu Minal Amal Mat Tikun Kalau Kamu Mau Beramal Beramallah Semampunya Fawollahi Layas Amul Fawollahi Layas Amullahu Hatta Tes Amu Demi Allah Allah Tidur 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 Sampai Kamu Tidur 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 Nabi Itu Tidur 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 Secara rutin Begitu Nabi Nasihatin Siti Aisyah Ahabbul A'mal Illa Allah Adwam Wa Wa In Qalla Amal Yang Dicintai Oleh Allah Wahai Aisyah Itu Adalah Yang Paling Rutin Sekalipun Amalnya Itu Sedih Sedikit Kenapa Amal Yang Paling Bagus Rutin Kenapa Begini Orang Yang Beramal Terus Ninggalkan Amal Seperti Dia Nggak Suka Sama Amal Itu Kedua Orang Yang Melazimi Kebaikan Berarti Dia Selalu Melazimi Penghambaan Diri Kepada Allah Ta'ala Maka Beda Antara Orang Yang Datang Sesekali Dengan Orang Yang Setiap Hari Berada Di Depan Pintu Maksudnya Orang Yang Hanya Nongol Sesekali Banyak Sesekali Banyak Dengan Orang Yang Hikmat Tapi Setiap Hari Secara Ruh Rutin Sekalipun Dikit Umpama Kamu punya Seorang Sahabat Dia datangnya Ke kamu Cuma Setahun Sekali Setahun Dua Kali Setahun Empat Kali Datang Lama Yang bantu Kamu Urusan Macem-macem Dan Orang Yang Tiap Hari Datang Sama Kamu Sebentar Tapi Pasti Dia Datang Kepada Kamu Untuk Bantu Kamu Yang Lebih Kamu Seneng Yang Setiap Hari Setiap Hari Beribadah Seperti Dia Setiap Hari Berkhidmat Kepada Allah Subhanahu Jadi Nabi S.W. Ngajarin Istrinya Untuk Ibadah Untuk Melanggengkan Ibadah Istiqamah Dan Juga Mengajarkan Kepada Istrinya Untuk Bersodakoh Nabi Beliau Bersabda Dalam Hadis Yang Diriwatin Oleh Imam Aisyah Istadiri Minan Nar Walau Besyak Itam Rah Hey Aisyah Lindungi Dirimu Dari Api Neraka Sekalipun Hanya Dengan Sedikit Daripada Kur Kurma Begitu Itu Yang Nabi S.W. Ajarkan Kepada Istri Istrinya Beliau Juga Mengajarkan Kepada Istrinya Untuk Bersikap Lemah Lembut Bersikap Sabar Begitu Pernah Suatu ketika Ada orang Yahudi Mendatangi Nabi Ngomong Assamu Alaikum Kematian Atas Kalian Ini Orang Yahudi Kurang Ajar Ini Nabi Jawab Apa Wa Alaikum Simpel Kan Sudah Buruk Wa Alaikum Jadi Saya dengar Assamu Alaikum Wa La'anakum Allah Wa Ghadiba Alaikum Kematian Untuk Kamu Kamu Dilaknat Allah Dan Kamu Akan Dapat Murkanya Allah Kata Nabi Mahlan Ya Isha Isha Jangan Gitu Aliki Berifqi Yang Lemah Lembut Aja Wa Iyaki Wal Unfa Awil Fuhsh Kamu Jangan Bersikap Keras Atau Bersikap Keci Ya Rasulullah Tidak Dengar Tadi Dia Ngomong Apa Nabi Dibalik Lah Kamu Apa Tidak Dengar Yang saya Sampaikan Diijabah Sama Allah Ta'ala Yang dia Omongkan Tidak Dijabah Sama Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Kita Tidak Usah Marah Itu Bagaimana Nabi Muhammad S.A.M. Mentarbiah Istri Beliau Untuk Santai Di dalam Menyikapi Segala Sesuatu Gitu Itu Yang berikutnya Adalah Bagaimana Nabi Muhammad S.A.M. Itu Mengelola Konflik-konflik Yang ada Di rumah Tangga Beliau Banyak Sekali Kasusnya Tapi Yang jelas Nabi S.A.M. Itu Bersikap Dengan Istrinya Sangat Ideal Ada Kalian Nabi Menunjukkan Ketegasan Ada Kalian Nabi S.A.M. Itu Berlemah Lembut Tapi Yang jelas Ketika Ada Seseorang Yang Menyudutkan Istrinya Pasti Nabi Selalu Membeli Istrinya Ketika Siti Aisyah Itu Dikabarkan Dengan Hadithul Ifqi Yang Dikabarkan Berselingkuh Dan lain sebagainya Nabi Tampil Dan Membeli Istrinya Dia Mengatakan Fawallahi Ma'alimtu Ala Ahli Illa Khairan Demi Allah Nggak ada yang aku ketahui dari istriku Kecuali hanya kebaikan Membelah Istri Jadi ketika ada konflik macam-macam Suami Silahkan menegur istri Tapi Tegur istri Saat berdua Ketika Dihadapan orang banyak Bilalah istrimu Itu Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Untuk mengatasi konflik-konflik Yang terjadi Di dalam rumah tangga beliau Rumah tangga Nabi ini Ada konfliknya Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Assalam itu Sangat pinjaksana Di dalam Mengatasi konflik-konflik Yang terjadi Di dalam rumah tangga beliau Bagaimana beliau Mengajarkan pada istrinya Untuk Cemburu Batasnya Seperti apa Dan lain sebagainya Itu semuanya Tersurat Dan tersirat Di dalam Tarbiah beliau Terhadap istri-istri beliau Dan bagaimana beliau Mengatasi konflik-konflik Yang terjadi Di dalam rumah tangga Karena setiap rumah tangga Itu pasti ada konflik Namun Rumah tangga yang berkah Adalah yang Mengatasi konfliknya Sesuai dengan Caranya Rasulullah Sallallahu Assalam Rumah tangga Yang bisa Menglewati Permasalahan hidup Tidak keluar Dari ajaran Nabi Makanya Rumah tangga Dipastikan Akan mendapatkan Sakinah Mawadah Warahmat Begitulah InsyaAllah Kajian sore hari ini Tentang rumah tangga Rasulullah Sallallahu Assalam InsyaAllah kita semuanya Bisa Mengambil Ilmu Kita bisa mengambil Teladan Kita bisa Mewujudkan rumah tangga Yang indah diantara kita semuanya Sebagaimana rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Assalam Untuk para suami Teladanilah Nabi Dalam bersikap Di rumah tangga Untuk para istri Teladanilah Para Istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Bagaimana mereka itu Mencintai suaminya Bagaimana mereka taat Kepada suaminya Bagaimana mereka istri-istri Nabi Ketika ditawarkan Memilih dunia Dunia akan diberikan oleh Allah Ta'ala Atau memilih Jadi istri Nabi Dengan hidup penuh Kesederhanaan Maka istri-istri Nabi Memilih Kesetiaan Memilih untuk bersama Nabi Sekalipun hidup Dalam keadaan sederhana Tetap mereka setia Bersama dengan suaminya Yaitu Rasulullah Sallallahu Assalam InsyaAllah Kacin sore hari ini Mendatikan manfaat Untuk kita semuanya Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax